Jauh dari peradaban ibu kota Tanjung Redok, mungkin hanya sebagian masyarakat berau yang mengetahui dengan adat istiadat yang satu ini. Tepatnya di Kampung Tubaan, Kecamatan Tabala, Iraw, merupakan kebudayaan turun-temurun dari leluhur nenek moyang Sukudayak Basak yang hingga kini masih dijaga dengan baik kelesariannya. Acara ini merupakan salah satu tradisi yang diselenggarakan warga Sukudayak Basak setiap tahun yang gelarannya dilakukan selama 8 hari. Dengan tujuan memberi penghormatan kepada leluhur dan bentuk rasa syukur karena telah diberikan hasil panen yang melimpa. Selain itu, kata cara pelaksanaan hingga tempat untuk gelaran kebudayaan ini masih nampak terlihat tradisional. Jika diperhatikan, hal yang unik dari tradisi ini ialah semua anggota keluarga maupun undangan yang hadir nampak terlihat duduk dengan posisi kaki berada di bawah. Hal ini bermaksud untuk menghormati para tamu yang datang berkunjung. Kepala Sukudayak Basak Tubaan Thomas kepada Benyus TV mengatakan, jika tradisi seperti ini memang sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk terus melaksanakannya. Karena ia khawatir jika tradisi irau seperti ini tidak diadakan secara rutin, maka dapat tenggelam di zaman globalisasi seperti sekarang. Sementara itu, Ketua Pemuda Sukudayak Basak, Sofiyadi, mengaku jika selama proses pelaksanaan tradisi ini, dirinya beserta para pemuda Dayak Basak yang lain selalu membantu dengan hasil swadaya yang dikelola sendiri. Maka dari itu, ia berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan sedikit partisipasinya sehingga pelaksanaan tradisi irau dapat lebih terjamin. Untuk susunan acaranya, sebelum kita mengadakan adat istiadat seperti ini, biasanya kita adakan musyawarah dulu bersama-sama, kapan itu akan dimulai, setelah itu akan kita mulai. Untuk saat ini, dari pemerintah sendiri belum ada perhatian mengenai acara ini, dan harapan kami pemerintah Kabupaten Berau bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Di kesempatan yang sama, Ketua DPS Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia, B. Abdesi Berau Madri Pani, yang berkesempatan hadir mengaku bangga terhadap apa yang telah dilakukan oleh masyarakat kampung kubaan, khususnya Sukudayak Basak yang secara mandiri melestarikan kegiatan leluhurnya, tanpa harus bergantung kepada pemerintah daerah Kabupaten Berau. Saya sebagai Ketua DPSP Abdesi Kabupaten Berau, mengharapkan agar rekan-rekan Kepala Kampung sekabupaten Berau bisa melestarikan kearifan lokal seperti harapan Bapak Bupati, Wakil Bupati, sehingga kearifan lokal itu wajib untuk ditunjolkan agar KNK ragaman yang ada di Kabupaten Berau ini bisa terjaga. Moga-moga bagi Kepala Kampung yang mendengar, supaya tetap dialokasikan dalam alokasi dana desa, itu diwajibkan untuk menjaga kearifan lokal seperti ini. Jangan sampai punah, itu harapan saya sebagai Ketua DPSP. Moga-moga acara seperti ini tetap dilestarikan setiap tahun supaya tetap terjaga. Terima kasih telah menonton!